Pemilihan Kepala Daerah 2020 Namun sejumlah simpatisan sudah saling sikut hingga berujung perkelahian akibat berbeda pilihan. Di Simalungun, Sumatera Utara, seorang anggota DPRD adu jotos dengan warga hanya karena berbeda pilihan pasangan calon bupati. Koster Aprison mengaku dianyanya seorang anggota Dewan dan dua orang lainnya di sebuah warung setelah keduanya berdebat mengenai pilihan paslon kepala daerah masing-masing. Pemilihan Kepala Daerah 2020 Kami seperti tadi saya sampaikan bahwa kami menerima hari ini menerima dua laporan dan saya mohon waktu untuk kami ini proses. Tentunya setiap ada laporan polisi kami akan melakukan pengkajian, kemudian pendalaman, pemeriksaan korban, dan saksi-saksi, dan tentunya nanti ada tahap-tahap berikutnya. Kasus pertikaian antara anggota DPRD dan warga ini terus berlanjut di ranah hukum dan polisi akan meminta keterangan dari sejumlah saksi dari kedua belah pihak. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, INews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo memberikan pidato resmi dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disampaikan secara virtual pada Rabu pagi. Dalam pidatonya, Presiden meminta keadilan yang setara agar semua negara memperoleh akses vaksin COVID-19 dan menyindir rivalitas negara dalam penanganan pandemi. Presiden Jokowi juga menyebut komitmen Indonesia yang berperan sebagai jembatan dan bagian dari solusi atas persoalan. Di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Padahal kita seharusnya bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan win-win pada hubungan antar negara yang saling menguntungkan. Kita tahu dampak pandemi ini sangat luar biasa, baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi. Kita juga paham, virus ini tidak mengenal batas negara. No one is safe until everyone is. Vaksin akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi. Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau. Terima kasih telah menonton!